Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat kesempatan dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini semakin banyak informasi ya semakin banyak informasi terkait masalah Pak Adi Armando nah ini saya bacakan dulu ternyata pada Armando ini adalah salah seorang putra ex-militer yang tahun 65 itu eh dibersihkan oleh Orda Baru ya nah ini saya ambil dari jpnn.com oleh Dahlan Iksan ya Dahlan Iksan ini Kamis 14 April 2022 kemarin ya ditulisnya judulnya demo Adi Armando tadi sini saya ada potongannya saja ya biar ngetah lu panjang Hai tingginya popularitas Adi Armando sekarang ini tidak mustahil membuatnya sebagai toko politik tidak lama lagi apalagi ia sudah punya bendera sendiri yang baru saya ketahui dari tulisan di kausnya kemarin yaitu peace pergerakan Indonesia untuk semua siapa tahu kalau peace atau best peace jadi partai politik setidaknya bisa jadi ormas untuk mendukung satu partai politik spirit untuk kesana mestinya besar agar Adi Armando bisa melakukan perubahan bangsa lewat kekuasaan ia tentu punya dendam untuk membuat bangsanya tidak seperti masa kecilnya miskin dan terkucilkan miskin karena orangtuanya harus kehilangan pekerjaan sebagai tentara sebenarnya pangkat bapaknya lumayan mayor jabatannya juga lumayan atase militer di dua negara ASEAN namun sang ayah harus diberhentikan setelah G30 SPKI pada tahun 1965 mungkin dianggap terlalu sukar noise yang harus dibersihkan oleh orde baru kolarga ini sampai harus merantau ke Malaysia untuk mencari penghidupan di Malaysia ada kecil merasa dihina-hina ia tidak bisa berbahasa Inggris itu yang membuatnya dendam sehingga akhirnya gigi belajar bahasa itu bahkan setelah lulus UI adek kuliah S2 di Amerika di Universitas of Florida yang kampusnya antara Orlando dan Atlanta lalu kembali ke UI meraih gelar doktornya sang ayah sebenarnya ingin adek Armando jadi diplomat adek Armando dipilih jadi dosen komunikasi di UI antara lain pernah mengajarkan mata kuliah Global Communication sebagai dosen adek disenangi mahasiswa cara mengajarnya pun sangat baik ilmu yang diajarkan juga sangat up-to-date berapa nilai adek sebagai dosen skala 1-10 bisa di di skala sembilan kata dosen di sana mungkin ia hanya kalah oleh reki gerung tambahnya Hai ah ya kan itu informasi terkait masalah pada Armando jadi ternyata Hai ayahnya pada Armando ini adalah ex-militer pangkat mayor jabatan dan atasi pertahanan cukup besar ya di masa itu cukup jabatan strategis Hai kemudian harus dibersihkan dibersihkan dari militer karena dibilang terlalu sukar noise oleh Hai zaman Pak Harto ya ini pertanya dendam ini kalau saya lihat sekilas kalau saya baca tadi ini yang dari FNN F apa dari FNN JPNN eh eh berpendidikan ya sangat berpendidikan keluarga yang bagus yang berpunya eh dedikasi ya makanya saya sangat menyayangkan ya orang sekaliber Pak Adi Armando ini sebagai dosen ya dari keturunan eh garis keturunan eh militer yang yang pasti di jabatannya sangat strategis waktu itu yang saya sayangkan kenapa selalu membuat suatu kalimat yang kontroversi khususnya seakan-akan ini menyerang umat Islam ya inilah yang membuat banyak orang sakit hati dan dendam ya kepada Pak Adi Armando makanya saya bisa memberikan saranlah kalau diterima dengan kejadian ini segera interveksi diri ya masalah terkait eh pernyataan-pernyataan yang kontroversi terkait masalah Islam enggak usah bahas itu bahaslah bagaimana membangun ekonomi ini karena apa masalah agama jangan kalau salah-salah ini orang bisa ribut Hai itu mengkritik ulama boleh-boleh tapi jangan sampai Islam secara umum saya pribadi tetap mendoakan Pak Adi Armando bisa segera sembuh ya dan syukur-syukur bisa interveksi diri mengambil hikmah dari kejadian ini kalau ada juga yang bilang bapaknya terlibat PKI nah kalau saya lihat di sini kayaknya kalau menurut saya ya karena harus bisa dibedakan seorang Soekarnois yang memang dia bangga dengan Soekarno belum tentu dia PKI kawan belum tentu ya jadi saya baca di grup-grup media sosial bahwa dituduh lah ya bahwa orang tua daripada Adi Armando adalah seorang PKI kalau saya tidak melihat dari situ kawan yang namanya di militer itu di masa itu kan pasti cinta presidennya pasti karena tidak sedikit dulu yang saya temui apalagi yang dari KKO ya yang dari KKO kalau bercerita sama saya ya yang KKO zaman dulu itu masih hidup bagaimana sampah prajurit mariner ini KKO ini sebegitu bangganya dengan Soekarno dan juga keluar dari tentara karena dianggap Soekarnois itu bukan berarti berarti sosok Soekarno adalah sosok yang sangat-sangat dibanggakan ya sangat-sangat dibanggakan karena ya tidak punya yang berapi-api disegani dunia internasional masalah kekurangannya oke setiap pemimpin pasti ada kekurangan setiap orang pasti ada kekurangan tapi mari kita selalu menonjolkan kelebihan daripada setiap pemimpin-pemimpin kita maupun sahabat-sahabat kita ini saja kawan bagikan videonya selamat menikmati selamat menikmati